Pertandingan siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 Qatar akan disiarkan langsung malam hari. Skuad Garuda sendiri tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Demi membuka peluang lolos ke-16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia wajib tancap gas sejak macet pertama di pertandingan pertama. Timnas Indonesia akan ditantang Irak, Irak yang kini menempati peringkat 63 dunia bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Yesus Kasas ini menghancurkan Timnas Indonesia dengan skor 5-1 di macet pertama grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada tanggal 16 November 2023. Namun hasil bulan lalu itu tak dapat dijadikan patokan, bahwa di laga nanti skuad Garuda kembali kalah dengan skor serupa. Bukan tak mungkin Timnas Indonesia bangkit, dan justru berbalik menang atas Irak, lebih lanjut Timnas Indonesia bisa mengejutkan Irak, yang pertama Timnas Indonesia bakal full tim di Piala Asia 2023. Pemain-pemain yang absen saat Timnas Indonesia kalah satu dari Irak kemungkinan besar bisa ambil bagian, hal itu karena Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang sebelumnya absen karena cedera sudah pulih, dan kembali berlatih bersama klub masing-masing. Selain itu, Timnas Indonesia bakal kedapatan tenaga baru di lini pertahanan, yakni kehadiran Justin Hoopner, pemain yang baru saja menjalani sumpah WNI pekan lalu. Dikabarkan sudah berhasil mengubah federasinya dari Kenvebe ke PSSI, karena itu jika tidak mengalami cedera, Justin Hoopner bakal memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Satu lagi laga nanti digelar di tempat netral, sehingga secara mental skuad Timnas Indonesia bakal lebih nyaman ketika laga tidak dilangsungkan di markas lawan. Baik pertandingan Timnas Indonesia versus Irak bakal disiarkan secara langsung di RCTI, Pada malam hari, tepatnya Senin tanggal 15 Januari 2024, pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Itulah jadwal Timnas Indonesia versus Irak di laga perdana Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu?